Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Kembali lagi kita masuk ke weekly class web yang keempat, yaitu pada pembahasan kali ini adalah asinkronus javascript. Nah ini termasuk salah satu konsep, core konsep lah yang sangat disering digunakan. Nah, jadi apa itu asinkronus dan juga sinkronus? Asinkronus versus sinkronus. Jadi ada dua konsep begitu di javascript. Asinkronus dan sinkronus ini adalah cara javascript mengeksekusi sebuah kode gitu. Yang pertama adalah sinkronus. Secara default, kode javascript dieksekusi baris per baris dari atas ke bawah sehingga baris di bawah baru akan dieksekusi ketika baris sebelumnya selesai dieksekusi. Nah konsep inilah yang disebut sinkronus. Dan ini sering dilakukan dan memang seperti ini javascript pada umumnya. Dan proses sinkronus ini juga biasa disebut blocking karena harus menunggu kode sebelumnya dieksekusi terlebih dahulu. Jadi secara default javascript itu dalam mengeksekusi sebuah perintah kode itu dari atas ke bawah. Dan sebuah kode yang ada di bawah dia akan dieksekusi sampai proses sebelumnya itu selesai. Jadi kalau misalnya proses yang di atasnya itu membutuhkan waktu misalnya lima detik maka kode yang di bawah itu baru akan dieksekusi setelah lima detik juga. Nah dan terkadang itu akan menimbulkan suatu masalah. Makanya ada sebuah konsep lagi yang namanya asinkronus. asinkronus itu kode javascript tidak perlu menunggu baris sebelumnya selesai untuk menjalankan baris di bawahnya. Jadi kayak menjalankan sebuah kode itu di belakang layar. Jadi tidak perlu menunggu baris sebelumnya itu dieksekusi baru menjalankan baris di bawahnya. Jadi bisa jadi baris di bawahnya duluan yang dikerjakan. Baru baris di atasnya tergantung dari yang mana yang lebih cepat dikerjakan. Jadi tergantung dari timenya. Nah tadi kan javascript itu secara default itu menggunakan konsep yang namanya sinkronus. Tapi kita bisa membuat kodenya itu menjadi asinkronus. Dan asinkronus ini juga biasa disebut sebagai non-blocking. Karena tadi tidak perlu menunggu baris setelahnya. Tidak perlu menunggu baris sebelumnya untuk menjalankan baris yang ada di bawah. Ini adalah salah satu contohnya. Sebuah kode yang dijalankan dalam sinkronus dan asinkronus. Coba kita lihat di sebelah kiri. Coba kita lihat yang di sebelah kiri ini. Contoh kode yang menggunakan sinkronus. Nah seperti biasa Ji. Dia dari atas ke bawah akses kode kodenya. Jadi paling pertama yang muncul adalah hello javascript dan welcome. Kemudian yang di asinkronus. Walaupun javascript itu ditulis di baris kedua. Dalam hal ini baris ke delapan. Di situ. Tapi yang duluan ditampilkan adalah welcome. Di baris ke sembilan. Nah ini set time out itu berjalan secara asinkronus. Jadi kita ini kayak simulasi sebenarnya. Simulasi Ji ini set time out. Kita gunakan fungsi set time out. Dengan memberinya waktu 3 detik. Jadi jalankan ini console.log javascript. Ketika sampai mi 3 detik biber dijalankan. Simulasi Ji ini untuk mencontoh fitur asinkronus. Asinkronus ini sering digunakan ketika kayak tidak ditauki estimasi waktunya. Akan selesai itu fungsi. Contohnya ketika mengambil sebuah data dari server melalui API. Atau mengambil sebuah file dari sistem operasi. Tapi ini di bagian backend. Nah itu kan tidak ditauki waktunya. Sehingga butuh dilakukan di belakang layar. Supaya kode-kode di bawahnya itu bisa dijalankan terlebih dahulu. Tanpa perlu menunggu selesai kode di atasnya. Kan lucu juga kalau misalnya. Kayak loading ki terlalu lama. Karena menunggu data. Sehingga nak kira orang. Webnya itu. Kayak hengki webnya. Hengki laptopnya. Padahal semuanya jalan ji. Cuman lama ji datanya menunggu. Maka dari itu. Biasanya. Dikasih dulu kayak. Ada tuh kayak kotak-kotak dulu kayak loadingnya. Datampi datanya boleh diganti. Dengan data yang sebenarnya. Nah itu dijalankan secara asinkronus di belakang layar. Selanjutnya ada callback. Tapi sebelum sampai di sini ada kira-kira yang perlu ditanyakan. Mengenai konsep asinkronus dan sinkronus. Atau sinkronus. Jadi seolah-olah lagi tadi. Asinkronus itu digunakan untuk kayak mengambil sebuah data paling seringnya. Dari server. Karena itu data dari server. Tidak ditauki kapan bisa diambil. Dan beda-beda jaringannya setiap user kan. Beda-beda ke jaringannya. Beda-beda ke latensinya. Sehingga butuh dilakukan di belakang layar. Sehingga tidak perlu ditunggu. Sampai benar-benar ada datanya baru dijalankan kode-kode yang dibawahnya. Sampai disini ada yang perlu ditanyakan. Nanya sinkronus dan sinkronus. Dan sedikit disclaimer memang ini termasuk hal yang rumit. Memang dipahami sebenarnya. Jadi wajar sih kalau baru pertama sekali dengar ini konsep asinkronus. Jadi wajar sih memang kalau belum paham. Mungkin ditonton 3-5 kali loh. Jadi kalau misalnya nanti ketemu butuh kasus seperti itu loh. Kembali menonton ini. Karena memang saya paham sih. Wajar juga kalau ini pembahasan hari ini. Itu sulit dipahami. Wajar sih memang. Karena memang terbiasa dengan konsep sinkronus. Jadi mungkin rubah kiki asinkronus itu memang butuh waktu. Jadi nanti kalau dapat muki kasus. Kayak muki ambil data dari server itu. Kembali lagi pelajari ini loh. Mungkin butuh waktu. Dua atau tiga kali lagi nonton. Atau belajar di tempat lain. Kalau bisa kiki pahami ini. Hanya sekali dengar ini langsung dipahami. Berarti memang berbakat kiki. Di sini di programming. Tapi kalau lebih dari 10 kali. Wah mantap kak. Kalau memang lebih dari 10 kali. Baru enggak paham. Itu berarti kayaknya. Bukan bilang itu di programming. Anda bercanda-bercanda. Intinya memang ini konsep. Lumayan rumit kiki memang. Tapi apa. Butuh kiki. Jam terbang dan latihan dulu. Untuk bisa kipahami. Jadi. Kita lanjut saja lagi. Ada callback. Kayaknya ada yang angkat tangan gitu kak. Ya. Tanya angkat tangan. Ya coba. Apa. Pertanyaannya. Atau Satin Disdi. Tidak tahu. Tidak ada orang. Saya hitung sampai tiga. Kalau tidak ada responnya. Kita lanjut. Satu. Dua. Gimana. Apa ada pertanyaan. Tiga. Kita lanjut. Nah ada yang dibilang. Callback. Sesuai namanya. Callback. Tidak adalah proses memanggil kembali sebuah function. Callback adalah proses memanggil kembali sebuah function. Sini mungkin. Mulai minggu kayak. Membingungkan. Apa itu maksudnya. Nah sebelum itu. Saya jelaskan dulu sedikit. Di javascript. Atau kebanyakan. Bahasa pemogoraman-pemogoraman modern. Itu functionnya itu. disebut juga sebagai higher order function. Di mana function itu bisa menjadi sebuah argument dalam function itu sendiri. Jadi sebuah function itu bisa dikirim sebagai sebuah argument bagi function yang lain. Dan fungsi juga bisa menjadi hasil return dari sebuah function. Jadi return jadi function mengembalikan sebuah function. Itu konsep modern lah. Yang disebut higher order function. Nah termasuk me yang seperti itu adalah sebuah namanya itu callback. Jadi callback itu sebenarnya sebuah function ji. Cuman function yang dipanggil sebagai argument. Ya dan dikirim sebagai argument. Atau diretun ki. Sebuah function yang diretun ki. Menjadi hasil returnnya sebuah function yang lain. Gitu. Callbacknya. Nah di callback bisa membuat sebuah callback dalam proses yang sinkronus. Dan ini mungkin sering dilakukan. Apalagi di pertemuan sebelumnya itu biasa jadi dipakai. Contohnya itu ketika injeksi sebuah function. Di mana callback ini sebuah function itu. Itu dijadikan sebagai sebuah argument. Contohnya itu ketika mungkin looping sebuah array itu. Atau not list. Itu kita menggunakan metode yang namanya for each. Nah di argument itu sebuah function sebenarnya. Dan itu bisa dibilang callback. Yang kedua adalah ketika melakukan event listener. Waktu belajar key event kemarin itu ketika membuat key event. Contohnya event click. Paramet argumen keduanya itu adalah sebuah function. Nah itu juga disebut sebagai callback. Tapi itu dalam proses sinkronus. Nah tapi yang kita bahas hari ini adalah dalam proses asinkronusnya. Seperti mana tadi yang saya bilang itu contohnya fetch data dari server. Atau mengambil data dari sebuah server yang ada di internet. Atau bahkan server kita sendiri. Atau dari backend lah ceritanya. Jadi kayak terpisah sebenarnya ini frontend dan backend. Yang menghubungkannya itu adalah sebuah API. Jadi API itu adalah sebuah jembatan. Nah kita mengambil data dari server melalui itu. Melalui yang namanya API gitu. Dan callback digunakan sebagai function untuk mengambil data dari server tersebut. Yang kedua adalah operasi file. Tapi kali ini akan ini juga termasuk di backend. Sebenarnya pakai Node.js tuh. Jadi tidak akan dibahas di pertemuan kali ini. Tentunya kayak membaca file, mengedit file. Dan menulis file tuh. Itu juga menggunakan proses asinkronus. Nah disini ada link yang saya taruh penjelasan callback. Menurutku secara lebih detail. Ada di medium oleh bapak sastran nababan. Disitu jelas sekali penjelasannya. Menurutku. Jadi bisa. Dan bahasa Indonesia jadi penjelasannya. Selain callback juga. Nah jelasin ini konsep asinkronus secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya udah paham ini. Di slideku ini. Bisa menuju ke. Di link ini. Di mediumnya bapak sastran nababan. Selanjutnya. Ada konsep yang namanya Ajax. Atau asinkronus JavaScript dan XML. Nah. Mungkin kalau enak ini penjelasannya. Kalau kita kembali ke sejarah dulu. Pada awal-awal tahun 2000-an. Maksudnya sebelum 2000-an. 190, 1990-an. Di akhir. 199 itu. Kan sebelumnya web itu. Penuh dengan elemen-elemen HTML. Dan kalau Moki. Merubah. Konten. Itu harus kita reload. Ceritanya. Memang data dari server itu harus kita reload. Nah pas tahun 1999. Microsoft. Dengan produknya yaitu Internet Explorer. Itu berhasil membuat sebuah konsep baru lah. Terobosan baru di dunia web. Yaitu yang namanya Ajax. Asinkronus JavaScript dan XML. Yang memungkinkan mengambil data. Dari server itu. Di belakang layar. Tanpa perlu. Meriloat halamannya. Nah dan ini juga mungkin. Jadi jikal bakalnya. Kayak fitur live chat. Kan lucu juga. Kalau lakukan ke chat. Al-Ski direfresh dulu. Baru dapat dibalasannya dari doi itu. Nah mungkin. Jadi Al-Ski memang live. Yaitu prosesnya tuh. Di belakang asinkronus. Di belakang layar. Jadi luar biasa sekali. Ini terobosannya. Microsoft. Di tahun 1999. Jadi ini Ajax seumuran Kak. 199. Jadi lumayan tua juga ini Ajax. Sesuai dengan namanya situ. Prosesnya secara asinkronus. JavaScript. Tapi disini miskonsepsinya itu di XML-nya. XML itu sebenarnya jarang dipakai sebagai pertukaran data. Jadi ini data yang dipertukarkan antar klien dengan server. XML. Tapi disamaan sekarang itu jarang menggunakan XML. Tapi yang dipakai itu adalah JSON. JavaScript Object Notation. Di mana ini. Terusnya namanya itu Object Notation. Jadi kalau paham JavaScript Object itu otomatis akan paham juga JSON. Dan ini pertukaran data. Datanya itu dalam bentuk JSON. Itu sangat mudah dikelola. Sangat mudah digunakan. Makanya itu kayak apa. Data yang paling populer dipertukarkan di sebuah web. Bukan cuma web sih. Bahkan untuk aplikasi mobile. Dan IoT maybe. Itu menggunakan format datanya itu JSON. sehingga banyak di JavaScript programmer-programmer modern di zaman sekarang itu tidak disebut MI Ajax sebagai singkatan. Tapi kayak konsep sendiri nih. Karena itu X-nya kan ada XML. Padahal sebenarnya bukan XML yang dipertukarkan. Bukan XML yang digunakan. Tapi JSON. Makanya biasanya itu disebut MI sebagai konsep tersendiri. Ajax. Tidak ada MI kepanjangannya begitu. Selanjutnya. Di sini. Nah ini tadi penjelasan. Mengambil data di belakang layar secara asinkronus. Sehingga bisa menampilkannya. Tanpa perlu mereloat halaman. Nah jadi. User bahasa pengurangan lain yang menggunakan bahasa server itu. Ketika mengambil data. Harus kita reload halamannya. Sedangkan kalau menggunakan JavaScript. Itu no reload reload. Tidak perlu di mereloat untuk merubah kontennya. Dan ini. Agak responsif key webnya tuh. Karena napper muda usernya. Gitu. Nah di Ethernet Explorer itu dulu kemarin. Dan web browser yang lainnya. Ada sebuah objek. Di JavaScriptnya itu. Yang untuk menghandle proses Ajax. Yaitu XML. HTTP. Request. Nah disini ada link penjelasannya. Juga di MDN. Jadi silahkan dibaca disini. Lebih jelasnya tuh. XML. HTTP. Request. Jadi itu objek yang dipakai untuk. Melakukan Ajax. Mengambil data dari server. Jadi mungkin kita bisa. Coba. Mempraktik. Menggunakan Ajax ini. Jadi buka dulu folder sebelumnya. Disini di latihan. Kita buka di Visual Studio Code. Atau terserah di mana mau buatnya tuh. Kita buka sambil menunggu ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sampai menunggu prosesnya. Sampai menunggu. Kita buka. Foldernya. Apakah ada yang perlu ditanyakan. Jadi kita ini mau mempunyai. Membuat sebuah. Membuat sebuah. Apa namanya. Dan mengambil data dari. Wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi kayak mengambil. Pilih ke provinsi. Dari hasil. Pilihan provinsi itu. Muncul ke. Kabupatennya di provinsi tersebut. Kemudian kecamatannya. Apa lagi. Kelurahannya. Dan ini. Kita tidak mungkin. Tulis satu-satu semua. Itu tuh. Bayangkan itu ada 34 provinsi. Dan satu provinsi itu ada. 10 kabupaten. Maka dari itu. Untuk membuat sebuah field seperti itu. Kayak membuat sebuah alamat. Kalau ada inputan alamat begitu. Pilihan provinsi. Kabupaten dan lain-lain. Itu kita menggunakan. Yang namanya. API. Jadi ada orang yang sudah buat. Yang sudah capai-capai buat. Sehingga kita tidak perlu buat ulang. Kita cukup memanggilnya. Nah. Dan ini gunanya. Kita belajar. Yang namanya. Asinkronus javascript. Atau ajax. Jadi kita mau ambil data dari. API itu tuh. Dalam hal ini. Data-data wilayah di Indonesia. Lalu. Kita tampilkan di aplikasi itu. Tapi ini cuma sekedar. Memilih. Wilayah di Indonesia. Dan punya aplikasinya. Sebagai sederhananya. Mungkin teman-teman bisa nanti gunakan key. Di. Projek-projeknya teman-teman. Atau konsepnya ini juga bisa digunakan. Di mengambil API-API yang lain tuh. Contohnya kayak data-data. 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 Ada COVID. Contohnya tuh. Itu bisa ambil key data-nya. Dari Kemenkes. Menggunakan API tuh. Gitu. Ini kayak. Pengenalan singkat. Mengenai itu. Jadi saya minta teman-teman itu. Coba search dulu di Google. API. era Indonesia. Nah baru kita pilih ini yang kedua. Menurutku lebih muda jadi penggunanya. Jadi saya pilih ini. MC Fah. Setelah terbuka ini ada demo-nya. Kemudian ada juga dokumentasinya disini lengkap. Dokumentasinya. Kita coba lihat dulu demonya tuh. Contoh. Salah versi tengah. Nah disini ada keopatannya tergantung dari provinsinya. Nah seperti ini yang kita mau buat. Tapi versi kita sendiri. yang lebih sederhana. Kita coba. Tutup. Bertemuan empat di. Beli ini. Sampai disini. Apakah ada pertanyaan? Oh iya saya mau kirim dulu ini linknya. Link di. Itu kak ada angkat tangan lagi. Netanya. Cepat gitu. Ada gitu. Saki tuh Saki. Tidak gitu. Habiskan nih. Oke. Linknya. Untuk API-nya. Disitu ada dokumentasinya. Ini supaya tidak berat. Kita buka. Dulu. Kita buat file yang namanya. Ajax. Kita buat file. Dulu yang namanya. Ajax. ini saya tulis. CSS nya dan. Javascript nya itu. Di dalam file HTML nya saja. Supaya tidak terlalu lama. Dan terlalu banyak juga. Jadi satu file. Jadi satu file. kemudian seperti biasa kita buat dulu template nya kita akan ke judul nya menjadi Ajax kita lihat dulu hasilnya di live server bandwidth live server oke saya terbuka seperti biasa masih kosong jadi kita coba buat key dulu sedikit satu pilih data ini lah ya saya tidak terlalu aneh pakai CSS nya sekarang kita fokus ke javascript nya terus ini kita buat dulu satu container dalamnya fill dalamnya fill baru kita buat key drop down kayak tadi label dulu label provinsi dengan id provinsi label nya dulu kita kasih sini provinsi baru input bisa bukan input select karena kita mau drop down dengan name nya provinsi id nya juga provinsi sebenarnya name nya tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini tapi tidak apa-apa kita tulis untuk membiasakan diri sedangkan drop down nya untuk di awal kita gunakan dulu option pilih provinsi nanti option nya itu akan ditambah di javascript nya oke ya oke terima kasih CSS sedikit sama H1 eh jangan lupa text style nya baru H1 text link enter supaya di tengah oke terus kontainer nya terima kasih width 80 VW dimana VW ini adalah view width jadi lebarnya terus sesuai dengan 80% 80 lebar dari 80% dari lebar layarnya jadi akan terus mungkin ikuti walaupun besar atau kecil layarnya kayak di handphone 80% nya misalnya kita kasih margin 0 auto bisa juga auto bisa juga auto untuk di tengah kita kasih display grid karena saya mau buat di sini provinsi di sini kebupaten di sini kejamatan kelurahan kayak dua-dua begitu supaya mudah diatur kita menggunakan grid ddc 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 dua kali 50% jangan lupa kasih jarak dulu antar elemennya 1,5 rem baru di fill ne dulu display flex flex direction column ok fill tabel font size font size 1,5 rem 1,5 rem 1,5 rem 1,5 rem Anda terlalu jelas ini css nya kemarin margin dulu margin bot.com 5 pixel nah begini saja dulu untuk css nya kita masuk ke javascript script nya script terus sama kita select kedua ini query selector apa select kedua elemen ini provinsi yang select dengan cara ons buat dulu variabelnya ons provinsi sama dengan dokumen nyata kemarin caranya kalau ada jadinya kita pakai gate elemen by id terus nama id nya provinsi oke nah belum ada perubahan kita coba dapatkan dulu data dari API tadi jadi kita ambil dulu disini endpoint nya yang seperti ini link-link seperti ini itu namanya endpoint untuk tempat kita menembak datanya untuk ambil datanya jadi kita buat sebuah function dulu function get data provinsi provinsi baru kita const url baru masukkan tadi url nya baru hapus kini get selanjutnya kita buat object ajax nya const ajax sama dengan new untuk membuat inisiasi dari sebuah objek http xml http request nah selanjutnya kita panggil metode yang namanya send open drop mana open argument pertama kita kasih masuk metode dalam ini dalam hal ini kita menggunakan metode gate karena hanya mengambil data walaupun metode metode lain itu beda pembahasannya lalu argumen kedua disini url nya kita masukkan parabel url terus bawahnya jangan lupa kita harus kirim ke datanya minta request apakah selesai sampai sini belum kalau begini terkirim terkirim memang cuman belum mendapat responsenya jadi kita perlu pakai yang namanya event listener yaitu onload jadi ketika ajaksnya ini di load apa yang akan kita lakukan onload adalah sebuah function sebuah function lagi wait wait tunggu ya tunggu ya Kita coba Ambil key datanya Kita lihat dulu Datanya itu akan Tersimpan di Ajax Response Text Coba kita lihat Kita buka dulu Apa Inspect elemennya Atau Kita bisa pilih Tekan shortcutnya itu F12 Masuk di konsolnya Oh belum dipanggil Fungsinya Aku panggil dulu disini Data provinsi Nah disini kita sudah dapat Data-data Provinsi Disini ada ID Ada name Tapi ini masih dalam bentuk JSON Jadi kita harus convert dulu Ke objek yang sebenarnya Mungkin teman-teman itu Bisa jadi Dapat key error disini yang namanya kayak course Nah disitu solusinya kalau dapat Kita harus aktifkan extension ini Kita download dulu extension yang namanya Allow course extensionnya Nah ini coba saya matikan Nah ini coba saya matikan lah Itu kayaknya error key Nah disini error key Disini di block key oleh course policy Access no access control Alla origin Jadi kita harus key Solusinya itu Pertama harus key Masuk ke web server dulu Penggunakan tadi live server Yang kedua aktifkan Browser Apa extensionnya di google chrome itu Send itu kalau di Firefox Tapi di Kalau di google chrome itu Namanya extension ini Allow course Untuk mengizinkan kita Mengambil data di URL yang berbeda Ini Coba Saya copy juga ini Untuk di install Web browser Extension web browsernya Di chrome Namanya itu Coba search nanti di google juga Allow Force Bar extension chrome Karena saya sudah install Jadi tinggal dijalankan Cukup dengan Klik dulu baru ada Toggle 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 Di sini Aktif Lalu coba kita refresh Harusnya Tidak ada lagi errornya Nah disini sebenarnya masih Dalam method JSON Jadi kita coba Method lagi yang namanya JSON Dot Pars Tidak ada lagi Bedanya Bentar 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 kenapa lag oke, nah sudah ambil ini sebagai objeknya ini jadi bisa memikirkan dengan mudah gunakan key tadi masih dalam bentuk json ini sekarang kita convert key ke objek di javascript nya sebelum itu saya mau disini bukan key ke variable yang namanya data oke terus buat lagi sebuah function disini kan ini kita sudah ambil datanya, jadi kita mau buat sebuah function, dimana function ini fungsinya untuk merubah selectnya to option selectnya menjadi data-datanya jadi kita coba buat select options channel select province dimana sini parameternya adalah data karena datanya tadi dalam method object atau array apa object array of object atau sebuah array yang isinya itu adalah objek-objek maka dari itu kita bisa buat dulu seperti ini kita bisa kita bisa lakukan key looping kita bisa data-nya console load data kita jelas nah ini sebenarnya adalah sebuah array ini tandanya ada kurung bracket kurung siku itu adalah sebuah array dan dalamnya itu array adalah objek-objek nah disini array di dalamnya adalah objek ada 34 objek sesuai dengan 34 provinsi jadi kita bisa gunakan key fitur pull-in funksinya dalam sebuah array di javascript yaitu namanya map nah di map ini ada callback disini ada callback tapi callbacknya secara sinkronus dimana pertama itu di parameternya adalah jadi disini item-itemnya itu dalam data array-nya kayak kecematan-kecematan apa provinsi-provinsi yang objek sesatu ini objek 0 index 0 index 1 itu yang direpresentasikan ini dengan sebuah parameter yang namanya B ini saya coba pakai atau function yang jadi kita gunakan map itu supaya dimanipulasi key datanya jadi kembalainya adalah sebuah elemen HTML cara membuat tadi option itu kan seperti ini jadi kita coba buat copy itu option option kita pusing select ini ada value value-nya itu kita ganti dengan id id-nya ini ada id kan id 11 province itu pasti ada id-nya jadi kita ganti value-nya dengan d.id kemudian yang akan dilihat oleh user itu kita ganti dengan d.name tapi belum cukup sampai di sini kita harus kita masukkan dulu ke sebuah variable lalu di sini kita rubah optionnya dari province ini provinsi vignor HTML dengan HTML oke kita coba lihat ini sini menjalankannya ini saya tidak mau seperti ini tapi kita manfaatkan event listener dari window jadi ketika halaman ini di load halaman ini di load atau dibuka oleh user maka jalankan function data provinsi coba disini kita tampil nah jalan data provinsi tapi ini belum berubah karena memang belum kita panggil belum kita berubah memang warpiki inisialisasi fungsinya itu warpiki buat fungsinya jadi kita disini menggunakan callback jadi dipanggil ini function select provinsi ketika berhasil ini dapat datanya jadi data 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 provinsi kita kirimkan ke function data untuk function select provinsi dimana gunanya function select provinsi ini untuk merubah option dari select button ini kita coba ini sudah baru menjadi Aceh sini ada provinsi 34 provinsi yang ada di Indonesia ada saya lupa disini ini harusnya dirubah lagi menjadi join dulu oke selesai untuk provinsi kenapa butuh error tapi permasalahannya kan sebenarnya mengambil data itu dah semulus ini ini kebetulan karena memang gampang diambil jadi ada selalu sukses terkadang butuh key terkadang juga tidak dapat error key dari server artinya tidak bisa diambil data-nya maka dari itu kita harus lakukan juga pengecekan nah disini kita coba terapkan itu yang namanya callback kenapa aku ini salah di Ajax itu ada yang namanya status code Ajax status nah coba paca nanti tentang status-status di HTTP itu status 200 itu artinya sukses key nah jika kalau sukses Ajax itu jika kalau statusnya 200 atau sukses key itu kita ambil key datanya dan tampil tampilkan ini button province itu select province tapi jika kalau gagal kita gunakan ini disini kita buat lagi sebuah function karena nanti akan digunakan ini berulang kali jadi lebih lebih efektifnya kita buat lagi sebuah function dengan nama terserah namanya apa saya mau alert error saja dengan langsung kita buat alert data dapat diambil contoh apa gitu else kita panggil ini alert error ini karena sukses jadi selalu yang dijalankan yang ada di sini di baris kode yang di if tapi kita coba kalau kita ganti URL-nya coba kita hapus satu huruf URL-nya akan terjadi akan muncul alert maaf data tidak dapat diambil sehingga tidak akan muncul key data provinsinya kembalikan tadi oke satu lagi kita bisa taruh di sini callback-nya sebenarnya jadi bisa jadi ini diganti-ganti key saya kayak select provinsi jadi select kekuatan contohnya maka kita bisa gunakan callback di sini callback success kemudian callback error jadi kita bisa tentukan ini funksion apa saja yang mau dikirim kan kalau begini otomatis terkait key dengan set provinsi nah bagaimana kalau mau ganti key dengan yang lain kita bisa gunakan ini jadi kita buat key sebuah funksion menjadi sebuah parameter sehingga di sini yang dipanggil callback success dengan argumentnya adalah data dan di sini bukan lagi error tapi callback errornya di sini ketika dipanggil kini kita tetap tetap provinsi baru kita oh salah isi kayak ini seharusnya bukan disini tapi di atas disini jadi untuk callback success accessnya kita bisa pilih select provinsi terus disini apa error di alert error alert error seharusnya tidak ada perubahan nah sama kan oke coba kalau errornya kalau ada error di sini errornya oke mantap sudah berfungsi ini sebagaimana mestinya cuman ini penggunaan callback sebenarnya ada masalahnya yang namanya callback hell tapi tidak saya jelaskan disini karena butuh contoh yang lain lagi jadi ada yang link yang saya masuk disini di slide penjelasan callback disitu jelaskan callback hell dan kenapa harus hindari callback jelaskan disana alasannya kenapa callback itu dalam masalah sinkronus itu ditinggalkan dan yang kita gunakan adalah pembahasan setelah ini yaitu tunggu loading kita coba slide show sampai disini ada ditanyakan dulu lagi masalah ajax dan callback dan callback aman jih halo aman 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 oke jadi saya bilang callback itu sebenarnya ada permasalahannya yang namanya callback hell maka jarang ini digunakan untuk dalam proses sinkronus dan bisa dibilang lah penggantinya adalah promise sesuai dengan namanya promise adalah sebuah janji terhadap sesuatu di masa depan jadi browser ini berjanjiki kepada user bilang janji kak bakalan hidup semati dengan kita eh salah janji kak janji kak akan memberikan data ke kamu tapi janji itu namanya janji terkadang bisa dipenuhi dan bisa dingkar kan nah kalau dalam bahasa programannya itu kalau ditepati janjinya namanya resolve kalau ditolak janjinya namanya reject gitu dan di promise itu ada juga metodenya yang namanya then catch finally segala lagi tadi sini tidak terlalu jelas penjelasannya tidak terlalu lengkap di sini ada lagi kembali di mediumnya Bapak Sestran Ababan itu penjelasan lebih lengkapnya mengenai promise kita langsung masuk ke studi kasusnya lagi sebelumnya saya mau kasih masuk di git supaya bisa langsung dilihat juga sama teman-teman hit 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 commit terus hit push nah selanjutnya masuk ke promise kita buat dulu satu file punya promise kita gunakan promise sebagai mengambil data dari kabupaten karena sama jini sebenarnya kodingannya jadi kita bisa copy judul ini juga lagi oke kita copy dulu ini aja kita coba buka oke sama gitu sekarang kita tinggal tambah disini fillnya fill kita coba ganti nih ID label dan lain-lain pakai multiple kursor saja aduh kita ganti dengan kabupaten nah kita pakai grid tadi tuh grid jadi otomatis langsung terbagi dua mantep kan coba tapi ini saya maunya terpilih ini provinsinya tuh dipilih jadi awalnya kan kita harus hilangkan dulu disini hide terus kita ambil di CSS-nya display napa display salah display penon tidak ada itu cuma masalahnya disini belum dimuncul ketika diganti kita bisa gunakan kita bisa gunakan disini kita bisa gunakan disini baru add event listener kemudian nama eventnya itu adalah change jadi ketika dirubah value-nya dirubah yang terselek maka jalankan callback ini ini kan callback juga saya ulang tadi callback adalah sebuah function yang ada di yang dijadikan sebagai argumen ini kan yang ada di event ini kan dijadikan ini sebagai argumen sebuah function-nya jadi ketika berubah kini change-nya ketika province itu berubah minilainya maka kita akan tampilkan kita di kabupaten jadi sebelum itu kita coba select dulu si kabupaten ini dengan cara yang sama saja karena ada jadinya kita coba get element by id kabupaten terus kabupaten dot classlist karena kan yang tadi yang membuat hilangin sebenarnya adalah kelas height-nya jadi kalau kita hilangkan di kelas height akan muncul key akan muncul key fill kabupaten jadi kita bisa gunakan seperti ini classlist remove kita hilangkan saja kelas height-nya saya enggak ketika province-nya itu dipilih itu kenapa tidak berubah I see kenapa tidak berubah karena kabupaten ini adalah select ternyata padahal yang harusnya dihilangkan adalah parent-nya yang di kelas fill ini maka dari itu kita bisa pilih select key parent-nya dari kelas kabupaten dengan cara seperti ini parent element ini tuh select ini kan select kabupaten tadi dan disini itu berada key di dalam kelas fill jadi yang kelas fill yang dihilangkan yang dihide yang punya kelas height maka dari itu untuk bisa berfungsi kodenya maka yang dipilih harusnya adalah parent element-nya sehingga akan terjadi ini segala yang kita inginkan oke tapi disini belum dapat key data-nya caranya sama tadi bisa disini pakai ajax lagi cuman karena kita belajar promise jadi kita buat sebuah function baru function data kabupaten sebenarnya kita coba lihat dulu API-nya lagi coba lihat dulu API-nya API untuk mengambil kabupaten di sini yang dibutuhkan oleh API ini adalah ID dari provinsi jadi kita butuh ID provinsinya kan kita bisa kasih parameter disini ID provinsi sehingga kita bisa buat URL-nya seperti ini terus gini get dulu terus ini provinsi ID kita ganti menjadi menjadi ID provinsi kita masih tetap menggunakan ajax cuman bedanya itu nanti di return kita ambil aja tadi cuman disini adalah kita buat cons promise harus selamat di sini kita buat lagi satu ada function mana parameter nya itu adalah tadi resolve tersebut sebenarnya namanya supaya lebih enak sudah kan konsepnya ada resolve dan reject kemudian kita kasih masuk aja dan kita ganti dengan resolve dan disini juga reject oke selanjutnya kita bisa panggil disini kata kabupaten mana id-nya adalah dis.fail jadi ini dis kan pengganti dari provinsinya jadi sama aja saya tulis provinsi.value jadi satu sini dis aja tuh sama aja dengan provinsi.value artinya dapat key value kan kita kasih sini value adalah id-nya kan sedangkan id-nya yang dibutuhkan untuk mendapatkan data data kabupaten adalah id-nya provinsi jadi kita jadi kita ambil value-nya dari setiap pilihan yang dipilih oleh user gitu kita coba lihat dulu disini hasilnya apa console.glow data kabupaten kita lihat selayang ada coba pilih Sumatera barat oh ini saya belum retun 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 don't promise coba tapi belum dapat data yang sebenarnya ini dalam masuk dalam bentuk object promise caranya itu tadi mendapatkannya kita bisa menggunakan tadi itu ada then dan catch then itu ketika berhasil dan catch ketika gagal kita ambil ketika dan dulu dimana disini adalah response jadi kita masih tetap gunakan callback secara sinkronis disini terus saja response beserah namanya itu apa kita coba lihat dulu console.glow response begini ya kita lihat sedikit sedikit saya coba lihat lagi apa yang akan dikembalikan ini kita pilih sumatera utara respond tapi dalam bentuk json sedangkan kita butuhnya itu response kita butuhnya itu dalam bentuk object yang sebenarnya kalau 1g parameternya bisa sebenarnya seperti ini kalau pakai arrow function dan kalau 1g retunenya sebenarnya selesnya seperti ini kalau function tapi kalau 1g retunenya seperti ini contohnya retun response response tapi karena kalau arrow function itu kalau 1 baris retunenya kita bisa hilangkan kurung perawalnya terus hilangkan retunenya sama tadi cara penulisannya atau nanti teman-teman itu lihat tutorial seperti ini bingung maksudnya seperti ini sama sebenarnya penulisannya yang lebih singkat tadi ini kalau 1g parameternya itu bisa dihilangkan tanda kurungnya jangan kayak bingung atau kaget kalau lihat seperti ini cara penulisannya tadi kan responsenya itu dalam bentuk JSON jadi kita harus di convert lagi ini objek yang sebenarnya ini nanya ini 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 nanya pakai promise kita bisa dengan mudah gunakan dan terus kita gunakan lagi satu kali dan di sini data yang sebenarnya kita lihat lagi console log data ok 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 Terima kasih. 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 Lampung Lampung Timur Cematannya apa Wah Kita refresh dulu sekali lagi Sumatera Selatan Oke jadi Sungai Lilin Nah gitu Dan sama kita juga Seperti promise Kita kalau mau handle errornya Kita gunakan Catch Error Dan ketika ini Family nya Finally nya tuh Tadi itu lah Terima kasih Mb datang disini Request Request Kaupatan Eh Ketamatan Kita jalankan Kalau disini Request Provensi Kepatan Kepatan Kalau dijalankan Oke Jadi kalau Paham gitu Apa namanya Promise Pasti Yakin dan percaya Akan paham juga Yang namanya Fets Soalnya Kepatan 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 Timur Yang Kecamatannya Ada apa Saja Ciracas Pasar Rebo Ada Mantap Saya tidak perlu Contohnya lagi Yang errornya Karena otomatis Ini akan Tampil Ke Alert 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 Nah Selanjutnya Kembali lagi ke slide Soalnya masih banyak Pembahasan Mengenai Fets Itu Ada dokumentasinya Link yang saya kasih Di situ Dokumentasi Di Dari MDN Mozilla Developer Network Yang membahas secara Lengkap sekali Aku rasa di sana Dan enak juga dibaca Tapi bahasa inggris Bahasan mengenai Fets Dan yang terakhir Ada sintaks lagi Ada konsep lagi Yang namanya itu Adalah Deng Deng Nah tapi kembali lagi Sebelum itu Apakah Teman-teman Ada yang ingin ditanyakan Kalau tidak keada Kita akan lanjut Ke yang terakhir Yaitu Asing dan Await Nah apa sih itu Asing dan Await Ya Singkatnya Asingkronus Gaya 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 Sinkronus Jadi kita Sebenarnya melakukan Proses Asingkronus Tapi Dengan cara penulisan Seperti sinkronus Artinya Kayak dari atas ke bawah Jadi tidak perlu Kayak pakai Dan Kets Ya mungkin Sebagi sebagian orang Bagi sebagian orang Nah Itu agak merepotkan Atau Agak menyusahkan Atau Membingungkan bahkan Sehingga Karena kita sudah terbiasa Dengan gaya Asingkronus Maka dibuat Mini Keyword ini Sebenarnya Keyword sih Ini namanya Sintaks Yaitu Asing dan Await Dimana As Sintaks asing Berarti Function itu Dijalankan secara Asingkronus Jadi kita Kasih tahu Video fast script Bahwa function ini Adalah Function yang Berjalan secara Asingkronus Sedangkan Await itu Berarti Menunggu Sesuatu namanya itu Await Menunggu Hasil retun dari Function asingkronus Gimana lebih detailnya Ini ada penjelasan Lebih detail Di Medium juga Medium dari Bapak Sastra Dan Bapan Sini bahasanya saja Dan supaya lebih jelasnya lagi Kita langsung saja Coding Coding sekali lagi Saya mau Push Keduling Github Wait ya Coba Push Tadi Shortcut untuk menampilkan terminal itu Control Backpick Yang ada di sampingnya Nomor 1 Shortcut untuk menampilkan terminal di Visual Studio Code. Jadi menurutku itu penting juga untuk menguasai text editor yang kita gunakan dalam artian fitur-fiturnya shortcut-nya, itu karena itu sebagai senjata kita dalam melakukan coding itu perlengkapan tak. Jadi semakin kita kuasai semakin produktif kita dalam melakukan programming gitu. aplikasi ini fetch terus kita push push buat disini pertemuan 4 lagi satu file yang namanya asing wait.tml kita copy saja dari fetch dari fetch kemudian kita coba lagi di namanya ini live server di browser kita ganti dulu url-nya ke asing wait.tml kita coba lupa 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 tadi ganti judulnya coba ganti judulnya asing asing way asing bagian di atas title-nya kita coba satu berubah juga tiba-tiba codingannya oke tidak masalah ternyata kita coba lihat bagaimana endpoint-nya untuk mengambil keurahan tapi sama tadi juga yang kita butuhkan adalah data dari ID kecematannya maka dari itu kita coba buat lagi ini selek drop-down dengan nama kelurahan terus seperti biasa kita buat selektor-nya dulu dokumen selektor elemen PID saja kelurahan kita kasih event listener untuk si kecamatan kecamatan event event listener dan change terus callback-nya adalah sebuah function kalau kita kelurahan itu parent elemen-nya di hilangkan di kelas height supaya muncul ke permukaan kita coba kita pilih Provinsi Jakarta kecamatannya Jakarta Pusat kecamatannya Menteng Altanabang saja Menteng Menteng oh tanya tempat kita kalau dipilih paling atas tidak terpilih nanti teman-teman yang perbaiki kita pilih kita pilih menteng terus kelurahannya oke muncul mie kelurahannya sama tadi caranya kita buat lagi sebuah fungsi dulu fungsi gate data kelurahan dimana yang dibutuhkan adalah ID dari kecamatan terus buat tadi URL nya jangan lupa ini hapus segit nya terus kita ganti ini menjadi ID kecamatan ini saya gunakan ulang lagi saya gunakan disini template literal atau juga string literal gunanya itu untuk menuliskan sebuah variable atau parameter di dalam sebuah string jadi bisa penulisannya lebih enak menurutku lebih mudah dibaca kemudian selanjutnya kita return sama tadi return ini return fade saja terus url nah sebenarnya by default page itu menggunakan method gate sehingga kita cukup menuliskan seperti ini sebenarnya sama lagi kita coba kita coba disini console log add rata kelurahan baru is dot value kita coba console.log jambi kawatan lahat kecamatan kota agung nah disini seperti tadi sebuah fade itu kembalian yang adalah promise dia tetap pakai fade kita akan coba menulis miki sintaks asingnya pertama tadi ada keyword asing kan jadi kita kasih dulu di sebelum fungsinnya fungsinnya itu yang akan kita mau gunakan sebagai fungsin yang berjalan secara asing kronos kasih keyword asing fungsin kemudian kita bisa gunakan seperti ini kita buat satu variable constant response sama dengan await jadi ini baru dijalankan balis ini baru dijalankan ketika selesai ini proses asingkronusnya ketika kita console.log response ini harusnya sama jika tadi kita kita coba tunggu dulu badan serumah oke dapat responsnya sama kayak tadi terus untuk dapat datanya kita bisa gunakan seperti ini cons data sama dengan await lagi response jason kita coba ambil data disini coba log katanya apa terjadi sama kayak tadi jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat terlihat di console.log jawa barat jadi dalam bentuk area of object bukan lagi dalam bentuk tadi yang terlalu banyak respons senengkan jadi kita tinggal buat key function lagi disini selek selek kelurahan data disini kita ganti jadi kelurahan set nge-retml dan kita panggil key disini selek kelurahan data kan harusnya sama saja oke provinsi jawa tinggal lagi kapal kecil acet atau boyolali samatan nobosari pojok kelurahan pojok atau kita bisa coba ke seluruh selatan kita ganti kabupatannya dari kabupaten takalar kejamatannya ada pertalasan kelurannya ada pelantikan oke mantap oke hasil ada tadi permasalahan jadi sebelumnya dulu ini sebenarnya keyword asing dan no way itu lebih terbaru lagi di S2017 kalau tidak salah S7 itu gunanya untuk lebih mempermudah lagi penulisan jadi menulis sinkronus secara sinkronus seperti ini atas bawah tapi sebenarnya prosesnya sinkronus awaitnya ini tidak akan bisa jalan kalau sebuah fungsi itu tidak dideklarasikan sebagai sinkronus jadi harus ada keyword asing baru bisa kita gunakan yang keyword await ini gitu nah terus pertanyaan gimana caranya menghandle error 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 handlingnya jadi kalau pernah dengar kalau disinkronus jadi error handlingnya itu juga seperti dengan caranya asinkronus kalau pernah dengar yang namanya try catch jadi begitu cara error handlingnya jadi ketika success key kita masukin dalam pray kemudian ketika error disini baru kita masuk alert error kalau kalau sukses kampung kampung barat w kanan kecamatan banyu bumi agung dengan ruangan tanjung tahan apa ponohar joe berhasil coba kalau kita kasih error key bisa jadi error handlingnya juga seperti dengan asinkronus muncul error juga oke hasil jadi kita memang selain ada juga yang dimilang finally ini cara penulisannya sama juga konsol backlog request suarahan dijalankan sama tadi juga apapun keadaannya akan dijalankan mau itu berhasil mau tidak berhasil akan dijalankan dan error handling seperti ini sebenarnya digunakan itu nah ini jalan itu digunakan error handling seperti ini itu digunakan biasanya kalau kita tidak tahu pasti sebenarnya bisa jadi error bisa jadi tidak error logiknya jadi tahu contohnya salah satu penggunanya itu dalam masalah data terkadang tanpa kita sadar itu terkadang bisa jadi error karena mungkin mati servernya atau apakah atau contohnya kemarin kebakaran server datanya bisa jadi error karena itu karena tidak ditau bisa error atau tidak kayak apa bisa jadi error bisa jadi tidak makanya kita butuhkan yang namanya error handling seperti ini try cat sehingga kenapa butuh begitu karena kalau tiba-tiba tidak di handling bisa jadi langsung tidak jalan aplikasinya karena error walaupun ada error bisa jalan aplikasinya cuman datanya tidak tidak akan muncul begitu saya coba disini lagi sampai sini ada ditanyakan CR commit asing wait git git push dan disini sepertinya mokak dulu perbeki sedikit karena aku rasa ada kode yang berulang saya mokak juga kasih komentar disini pertama saya kasih komentar selektor selektor disini jangan disini komentar provinsi terima kasih sini ada namanya helper jadi kalau di javascript terutama kayak function yang digunakan berulang-ulang tuh kayak begini error itu biasa disebut helper mungkin di bahasa pembangunan lain itu kadang juga disebut utils sama jilah helper jadi saya mau buat lagi satu helper kan disini sebenarnya kalau kita perhatikan ini kodenya berulang-ulang terus ditulis dan ini tidak efektif dengan berulang sama sebenarnya cuma berulang-ulang jadi bagaimana kalau kita buat satu helper akan dipanggil terus-menerus terserah saya namanya itu function create option disini adalah data permainan ada data terus kita coba copy ini disini disini bisa langsung semuanya di retun saja tidak perlu buat kita bisa langsung retun disini kita tinggal pakai seperti ini create option data jadi bisa lebih singkat lagi terus di select keupatan terus-hapus ini terus create options data terus disini lagi lagi sini option data ini juga red option sehingga gunanya juga salah satu guna helper kalau kita misalnya mau ganti ini misalnya mau diganti ini value-nya misalnya kita tidak perlu ganti di 4 tempat langsung satu kali diganti jadi itu akan lebih efektif hemat waktu dan harusnya itu tidak ada perubahan sama saja tapi lebih singkat kemudian ini mau buat key responsive kan ini kalau layar kecil di bawah 500 harusnya itu berubah menjadi satu tempat tidak dua seperti ini jadi kita coba kasih di CSS nya kaki media screen and minuit max width 500 pixel jadi dari 0 sampai 0 pixel itu dia kita ubah key container ini template columns dibagi 2 gitu 250 50 persennya jadi kita bisa langsung gunakan seperti ini container gtc kita langsung saja 100 persen nah ini yang pakai grid pembuat key live seperti itu semuanya mudah harusnya kalau di bawah 50% atau dalam hal ini adalah mobile itu dia seperti tampilannya camatan oh lambat so go okay tapi kalau di atas kayak tablet atau laptop ini tak dua lain coba kita tarik dua oke tutup baru kita coba kembali ke slide misalnya satu lagi slide terakhir suruh ditutup nah itu tadi contoh kayak loading kipi gitu kalau dalam proses sinkronis kayak dianggap key sedangkan kalau sinkronis kan di belakang layar key jadi seolah-olah tidak terjadi apa tidak 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 loading kipi gitu gitu kurang lebihnya jadi kita coba kasih kesimpulan dulu pokoknya tadi kalau mau melihat penjelasan dari asing awet bisa kunjungi linknya itu dibawa lebih jelasnya disana dan contoh kasus yang berbeda tentunya terakhir adalah kesimpulannya jadi yang kita bahas sekarang ini sebenarnya ada dua tuh yang pertama cara penggambilan data dan cara penggambilan data itu ada empat sebenarnya yang pertama adalah ajax tadi sudah jelaskan ajax asinkronis javascript and xml tapi yang dipertukarkan datanya itu adalah dalam format json nah yang kedua ada yang disebut jquery tapi jquery itu adalah library library artinya untuk mempersingkat lagi penulisannya kan ajax tadi lumayan panjang tadi cara menulisnya ajax jadi muncullah jquery library mungkin sering dengar jquery itu lebih nampur muda dalam melakukan proses ajax karena tinggal cukup panggil kisah satu metodenya namanya jquery ajax itu bisa menjelaskan metode ajax tanpa perlu tadi lihat pusing-pusingnya yang ada sekedar open dot dot send download lumayan panjang yang terakhir yang ketiga adalah fetch tadi sintax terbarunya alternatif dari ajax dan itu termasuk sintax terbaru dari javascript yang muncul di S6 dan library adalah axios ini sering digunakan kayak di javascript modern lah kayak contoh pakai reiki atau view itu biasanya menggunakan axios sekitamat library-nya untuk dari database cara mengambil atanya tapi kalau saya pribadi itu lebih favorit menggunakan fetch karena fungsi dasar dari javascript sintax bawahnya memang javascript dan lebih singkat juga dan lebih modern jadi tadi saya ulangi lagi ada dua sintax dasar sintax memang dari javascript skript untuk untuk mempermudah dan menyembunyikan kerumitan dari sintax-sintax setiap skript dan dikwari itu mempermudah keajas sedangkan axios mempermudah kefets dan yang selanjutnya adalah yang kedua adalah proses asinkronus dimana proses asinkronus yang pertama adalah callback atau memanggil kembali function jadi baru dipanggil ketika selesai di proses datanya baru dipanggil kembali yang kedua adalah promise atau janji yang ketiga asing asing dan await atau cara penulisan cara penulisan proses asinkronus secara sinkronus sehingga lebih mudah dibaca gitu jadi cukup dulu untuk saat ini dan barusan barusan saya ini kecil slide thanksku biasanya selalu terpotong jadi baru kali ini kita bisa tepat waktu thank you oke sampai disini ada yang mau ditanyakan saya matikan dulu recordnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati